Seperti yang diketahui, Kiki Saputri resmi menikah pada tanggal 28 Januari tahun 2022 dengan sang pujaan hati, Hairi. Prosesi akad nikah keduanya berlangsung hikmat dan mewah dihadiri keluarga, rekan artis, hingga petinggi negara. Sebelum melanjutkan videonya mohon dukungan Anda untuk subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Jika sudah mari kita lanjut videonya, jauh sebelum itu terjadi, rupanya perkenalan Kiki dan Hairi bermula di salah satu aplikasi kencan. Kiki menjelaskan bahwa dirinya merasa insegur lantaran merasa tak pantas berkenalan dengan sosok Hairi yang kaya raya. Saat bertemu untuk pertama kalinya, Kiki justru merasa kaget sekaligus kagum. Lantaran dirinya mendapat kesan positif dari sang kekasih, ia menilai bahwa Hairi merupakan orang yang baik dan ramah. Kiki dan Hairi melewati honeymoon di beberapa kota di Italia. Keduanya terlihat begitu bahagia di momen honeymoon mereka. Baru saja menikah dan pulang dari bulan madu, Kiki saputri dan suami yakni Muhammad Hairil sudah pisah rumah. Tentu hal itu menjadi pertanyaan banyak penggemar. Ada apa dengan Kiki dan suami? Pengantin baru tentu tak mau berpisah. Namun, berbeda dengan Kiki dan suami. Setelah pulang honeymoon, mereka justru pisah rumah. Suami Kiki, Hairi menjelaskan mengapa mereka harus pisah rumah. Tentu alasannya bukan karena ada cekcok atau hal negatif lainnya. Jadikan kita memang tinggal di rumah orang tua masing-masing. Kadang-kadang aku tinggal di rumah Kiki. Kiki di rumah mamaku juga. Terang Hairi. Rumah yang mau ditempati itu lagi direnovasi belum selesai. Rumah lama yang direnovasi gitu. Sambungnya, Kiki saputri dan Muhammad Hairi tengah menikmati momen menjadi pasangan suami istri baru. Keduanya terlihat begitu bahagia di momen honeymoon mereka. Sekian informasi yang dapat admin sampaikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Terima kasih.